Bahkan ayatul kursi itu juga kalau dibaca dengan penuh keyakinan, ngusir orang yang kena kerasukan jin. Orang kena jin gitu, dibacakin ayatul kursi, insya Allah, jinnya lari terbirit-birit. Asal yang baca ini orang yang punya yakin, iman yang kuat. Kalau enggak malah diketawai sama jinnya. Kata jinnya juga apalah ayat yang dibaca itu. Hadith yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Nabi Talib, karramallahu wajhah wa radiyallahu ta'ala anhu, bahwa Rasulullah bersabda sesungguhnya surat fatihah dan ayat kursi, dan dua ayat dari surat ahli Imran, yaitu syahidallahu anna hu la ilaha ilahu, sampai akhir, wakulillah ma'alikul mulk, sampai akhir, wa tarzulman tasha' bila ilihisab, itu ayat gantung di arasnya Allah. Antara ayat tersebut, dengan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada hijab. Mereka ayat-ayat tersebut berkata, Tuhbituna ila ardik, Ya Allah, kau turunkan kami ke bumimu, dan kepada orang-orang yang bahkan maksiat kepadamu. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjawab, Aku bersumpah, tidaklah seorang yang membacamu, wahai ayat-ayat yang disebutkan tadi, seseorang manapun dari hambaku setelah sholat, kecuali aku berikan untuknya yang pertama, surga tempat kembalinya, siapapun dia, apapun amalannya. Atau aku akan tempatkan dia di tempat yang suci, hadhiratul kudus. Atau aku pandang dia dengan pandangan 70 kali setiap harinya, dengan pandangan rahmatnya. Atau aku kabulkan di setiap harinya 70 hajatnya, dan paling sedikit di antara 10 hajat yang tadi Allah kabulkan, adalah al-maghfirah, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau aku lindungi dia, dari segala musuh-musuh yang ingin menyakitinya, dan aku memberikan pembelaan dan kemenangan untuknya. Makanya ini, kita baca di wirid latif, wirid kita, ini fatuhilnya, baru tahu sekarang. Kemudian diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi SAW, beliau bersabda, barang siapa yang membaca syahidallahu annahu la ilaha ilahu, sampai indallahil islam, kemudian setelah membaca ayat tersebut, dia berkata, wa anna ashadu bima syahidallahu bih, dan aku bersaksi dengan apa yang Allah saksikan, dan aku titipkan kesaksian ini kepada Allah, wahiyali indallahi wadi'ah, dan ini adalah titipan, untukku dari Allah s.w.t. Nisjaya orang yang berkata seperti itu, datang kelah nanti di hari kiamat, berkata kepadanya Allah s.w.t. Abdi, wahai hambaku, hambaku, dia telah janji kepadaku dengan perjanjian, dan aku adalah zat yang paling menepati janji. Masukkan hambaku ini ke dalam surga, karena sudah dititipkan kesaksiannya, syahadatnya kepada Allah s.w.t. Dan dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membaca ayat kursi, hadith ini, sohih, setelah tiap sholat, habis salamu'alaikum, salamu'alaikum, allahu'ala ilaha ilahu wal-hayul qayyum, sampai akhir, lam yamna'hu min dukhulil jannah, gak ada yang bisa mencegah antara dia dengan surga, kecuali mati. Yang mencegah dia masuk surga itu cuman maut aja, mati. Maknanya kalau dia meninggal, masuk surga, karena gak ada maneknya. Maneknya cuman hidup ini, habis itu mati ini. Kalau mati sudah, setelahnya masuk surganya Allah. Dalam riwayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala, dia yang memegang kekuasaan untuk pencabutan nyawa hambanya. Waka'ana biman zilat imankatal an'ambiyya illa warusulih hatta yustashhar. Barang siapa yang membaca tadi itu, dapat kedudukan seperti orang yang ikut perang dengan nabi dan rasulnya sampai dia mati dalam keadaan syahid. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membaca ayat kursi tadi itu, yang tadi manzilatnya orang yang perang dengan nabi dan rasul sampai mati, yang kedua, dijaga sampai sholat selanjutnya. Alah Allah. Dan tidaklah istiqomah menjaga tadi itu, kecuali baca ayat kursi tadi itu, kecuali nabi dan siddiq, orang yang meninggal dalam keadaan nantinya syahid. Dalam riwayat yang lain, barang siapa yang membaca ayat kursi, ketika mau tidur, Allah akan memberikan keamanan di rumahnya, dan tetangganya, dan semua orang yang ada di sekitarnya. Itu keutamaan kita membaca ayat kursi. Makanya istiqomah bacanya, agar kita itu mendapat keutamaan-keutamaan tadi itu. InsyaAllah kita semuanya tidak ada yang tidak hafal. Hanya bagaimana kita setelah sholat tadi itu, adhkur, dari dulu kita jadi zamannya taklim sama Ustaz Soleh bin Ahmad, kalau habis Assalamualaikum, Assalamualaikum, pertama kali ayat kursi. Itu dibaca terus, menjaga sampai sholat yang selanjutnya, keutamanya begitu banyak. Orang mu'min yang percaya dengan Allah, melihat keutamaan yang begitu besar seperti ini, jangan ditinggalkan. Jangan disiasiakan. Baca. Wahyatul kursi ini punya banyak keutamaan. diantaranya juga untuk wikoyah minel jin. Makanya di dalam wirt sakron ada apa? Ayatul kursi. Jaga dari orang-orang yang punya niat buruk sama kita, wiljan, jin juga. Itu jaga. bahkan ayatul kursi itu juga kalau dibaca dengan penuh keyakinan, ngusir orang yang kena kerasukan jin. orang kena jin gitu, dibacakin ayat kursi insya Allah. Jinnya lari terbirit-birit. Asal yang baca ini orang yang punya yakin, iman yang kuat. Kalau enggak malah diketawai sama jinnya. Kata jinnya itu juga apal ayat yang dibaca itu. Makanya dipacangkan Habib Abdul Gadir bin Ahmad Segaf. Ada satu orang bawa anaknya kepada beliau. Kemudian anaknya kerasukan jin. Habib, tolong dirugi ya anak punya anak. Karena dia kemasukan jin. Habib Abdul Gadir pegang sambil baca ayatul kursi. Wah jinnya lari. Sembuh ini anak. Pulang sampai rumahnya. Kata beliau jaga. Jangan biarkan dia sendiri di kamar. Karena orang kalau sudah kena jin itu, jinnya itu enggak terus lari hilang. Tapi muter dulu nyari selah untuk masuk lagi. Kecuali kalau orang itu zikir. Hilang sudah jinnya. Ini enggak dibiarkan di kamar. Zikir sudah selesai. Masuk lagi jinnya. Pagi-pagi dilihat sama bapaknya kemasukan jin. Kata ibunya sudah bawa lagi Gadir Abdul Gadir. Kata abahnya enggak usah. Anak pal. Ayat kursi. Dibaca. Sampai habis. Anaknya keluar jinnya. Malah nambah jinnya. Kemudian dipaca lagi. Dipaca lagi. Tidak perlu bergeming. Itu jin. Kalau bahasanya kita jinnya ngomong ini. Oh boy. bingung dia. Dibawa langsung naik mobil ke rumah Gadir Abdul Gadir Abdul Ahmad. Dipaca sama abu Gadir Abdul Gadir. Ayat kursi. Hilang lagi. Kalian habis. Anda gara-gara-gara. Anda baca. Banyaknya dibaca. Tapi kok jinnya malah. Ngakak. Lihatlah nambah. Kalau antum. Masya Allah. Langsung lari. Al-Ikhtalif al-Yakin. Bedanya cuma masalah keyakinan. Nanti kurang yakin. Kalau orang itu yakin kepada Allah. Baca tadi itu. Masya Allah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Yerzukna wa'iyyakum Kamal al-Istihwama Wa kamal al-Yakin Amin. Ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.